Fitri itu bisa dilibatkan oleh pekerjaan suami, gak kerja tapi ya, cuman kayak misalnya suami terbang kemana, ikut, habis itu liburan bareng, selalu kan. Ikut, semuanya kemana-mana ikut, tapi emang begitu lah, kalau LDR atau long distance relationship, butuh pengorbanan dan harus sabar, dan harus percaya. Ini yang dialami oleh seorang Fitri Carlina, seperti apa, dia sudah membagikan kebagian di sosial media, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kalau yang punya LDR, ya harus sabar-sabar. Sabar-sabar, ya, tapi emang juga sabar, karena kami akan menjumpainya kembali nanti di insersian nontonin Hightrans TV. Milik kita bersama, bye. Have a nice morning. Dendam rindu Fitri Carlina terbayar sudah, lebih dari sepekan ia menjadi momen tak terlupakan. Putir pasir di gurun Katar, jadi saksi betapa rindunya ia selama ini dengan sang suami tercinta, Hendra Sumendap, seorang pawang burung besi. Ya, nasib jadi istri penerbang, Hendra sang suami menjadi pilot di salah satu maskapai negeri Demarun itu sejak beberapa tahun lalu. Hal ini lantas membuat pedang du 36 tahun itu terkadang harus menahan rindu. Lantas seperti apa kebahagiaan Fitri Carlina ketika akhirnya berkesempatan mengunjungi sang suami di Doha Katar? Oh iya, jadi kemarin aku liburan sih ya, benar-benar liburan sekalian nemenin suami di Doha gitu. Soalnya kan kemarin waktu awal tahun aku malah kerja, jadi waktu suamiku cuti malah nganterin aku kerja. Jadi gantian waktu suamiku udah kerja aku nemenin dia, jadi gitu aja terus anteran-anteran. Hmm, semesta pun mendukung kali ini. Pergi di musim dingin membuat Doha menjadi kota yang begitu romantis. Pasangan yang sudah menikah satu dekade ini pun serasa jadi pengantin baru yang tengah melakoni bulan madu kedua. Tapi karena kemarin lagi winter, cuacanya juga enak, mendukung. Mas Hendra juga banyak liburnya kemarin. Jadi, benar-benar bisa fokus. Jalan-jalannya tuh bisa fokus banget. Tapi, apa ya, kayaknya unforgettable moment banget sih gitu. Berbagai tempat wisata dikunjungi. Mulai dari laut, padang pasir, hingga sensasi di pusat kota Doha. Dalam sejumlah onggahannya, Fitri Karlina pamer kemesraan di pantai. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, engkau takdirkan dia untukku. Tulis Fitri sebagai kepsiun foto romantis bersama sang suami tercinta di tepi pantai. Keduanya pun terlihat begitu mesra, menikmati suasana santai di pusat kota. Baik di Mesyirep Downtown, Doha, maupun di destinasi wisata religi. Seperti Masjid Hamad bin Jasim bin Jaber Al-Tani yang begitu megah dan indah. Mungkin karena pertama memang aku cita-cita banget bisa stay di Doha, seperti itu. Jadi terus kemudian aku banyak tempat-tempat wisata yang belum pernah aku datengin sebelumnya. Sebenarnya bukan masalah dimananya, sama siapanya itu sebenarnya. Iya, sebenarnya soal momen indah tak terlupakan, bukan soal dimananya. Melainkan sama siapanya, LDR mungkin menjadi problematik bagi sebagian pasangan. Tetapi menjadi ajang pembuktian cinta dan komitmen pada sebagian lainnya. Bagaimana dengan Fitri Karlina dan suami? Adakah isu miring yang kerap menimpa para pilot dan kru pesawat? Juga menjadi ketakutan sendiri bagi seorang Fitri Karlina? Sebenarnya isu-isu seperti itu, isu affair antara pilot dan Kevin itu udah lama ya, seperti itu. Cuma memang karena sekarang ini kan media sosial kan banyak ya yang langsung gercep kayak gitu. Jadi akhirnya makin viral dan rame. Sebenarnya memang dari dulu juga ada, cuma kan bagaimana kitanya. Dan memang aku kenapa bilang oknum? Karena gak semuanya, jangan menyamaratakan. Karena memang kan banyak juga pilot dan juga cabin kru yang niatnya emang bener-bener untuk rumah tangga. Jadi gak semuanya ya, karena selama pekerjaan yang mengharuskan interaksi lawan jenis, itu resiko untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu kan banyak banget ya. Terima kasih telah menonton!